Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sek-sek-sek, tak cepat maskerku dulu Puan Nasoy sampai ngembun ya Ya aku memakai masker ganda menanti prokes yang ada Nah ini covid-nya lagi naik lagi Aku ngomong ke kalian tetap pakai prokes ya Terus sama gitu sering-sering ngecuci tangan Terus kalau ada kerumunan dihindari terlebih dahulu Kalau nggak ada kepentingan, teman-teman Ya untuk menjaga keluarga kalian dan tidak menyebarkan virus-virus ini ya kawan-teman Nah berhubung ini lagi naik lagi Ya aku sambil videonya itu aku tambahin di rumah ya Maksudnya nge-review-nya itu di rumah kawan-teman Ya jadi satu di luar, satu di rumah Kalau ini lagi naik lagi mungkin aku nge-review-nya di rumah lagi coi Ya soalnya menjaga keluarga aku dan tidak menyebarkan virus ini kawan-teman Pokoknya aku mendakan kalian tetap sehat selalu Apabila kalian tetap papar covid-19 tetap semangat ya Pasti sembuh Nah semoga video ini menghibur kalian dan tambah nge-re Langsung aja tanpa berlama-lama kita ke topik Kali ini aku mau nge-review camilan di rumah kawan Nah camilan ini ya snack-snack gitu lah Yang bisa kalian temui di supermarket-supermarket terdekat Cuman snack ini itu rasanya itu unik Nah langsung aja aku tunjukin ya Produk dari Roma Magis rasa Korean Barbecue Unik kan? Soalnya apa? Ini varian rasa terbaru Korean Barbecue Aslinya itu Roma Magis itu rasanya biasa ya Coklat Terus lagi itu gula biasa Abon Nah kayak gitu kan biasa ya Umumnya Nah ini wariannya coy Korean Barbecue Rasanya kok biasa ya Nah ini Magis Roma Korean Barbecue Ini varian rasa terbaru Nah untuk kalian yang mau mencari ini Kalian cari di supermarket-supermarket terdekat di rumah kalian Pasti ada kawan Nah aku nemunya ini ada di Indomaret Dekat rumah aku kawan Harganya itu 8.700 rupiah Wohh mantap coy ya murah ya Untuk kemasannya langsung aja kita bahas ya kawan Kemasannya ini bener-bener menarik hati Karena apa? Background warnanya ini hitam pekat ya kawan Terus lagi itu ada gambar Magisnya ini ada kayak Korean Barbecue Rasanya gitu Terus ada tulisan yang Korean Barbecue Wah Mantap coy Terus lagi itu belakangnya ada takaran sajinya Kayak kandungan gisi Komposisi dan lain-lain Oke Sebelum kita coba Karena aku tadi sudah jelasin Kemasannya seperti apa Langsung aja kita lihat Shoot Alala Terlebih dahulu Sub indo by broth3rmax Nah setelah kalian tadi lihat Shoot ala-alanya Langsung aja kita buka coy Ini harganya 8.700 rupiah Langsung aja kita buka Shoot ala-alanya Dari aromanya itu Aromanya itu kayak aroma-aroma Makanan Korea Hmm Terus lagi itu ada manis-manis Barbecue-nya Dari aromanya aja Aromanya itu agak strong banget coy Langsung aja kita buka ya Boleh kalian lihat Oh ini Biskuitnya itu Modelanya itu Dirangkep gitu Tengah-tengahnya itu baru Tengah-tengahnya itu baru ada Ininya Isiannya itu Nah Oke Sebelum itu Aku taruh piring dulu ya Nah Biar kalian lihat ya Soalnya ini kan Tui pis Nah Kita buka aja Jadi ini Malkisnya yang ini itu Beda dengan yang biasa Yang sama dengan yang coklat ya Coklat itu ya Dirangkep gini Isinya Itu coklat Nah kalau ini Isiannya Rasa Korean barbecue Warnanya itu Kayak merah-merah Batah gitu Coklat-coklat gitu Kawan ya Nah ini Kita coba langsung Kawan Aromanya itu Kayak Bau-bau Korea Terus Kita ada Manis-manis Barbecue Kita coba Rasanya ini Unik ya Aku bilang dulu ya Malkisnya ini Embuk Dan kriuk Kres 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 gitu Pertama kali Kalau kita makan itu Agak aneh rasanya Terus makan yang kedua Kok rasanya enak Mulai enak Coba lagi ya Tambah enak lagi ya Rasanya itu Kayak Kerasa Bakaran Barkaran Korea Itu Apa yang jelas Tenggol Rasanya itu Coba kita makan Kres 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 Bercampur Dengan Korean Barbecue Sausnya ini Nggak Berasa Kayak ada Aroma Smokey Smokey Bakaran Korea Gitu kan Kres Maksud Ada Kerasa Manis-manis Manis-manis Barbecue Gitu ya Kres Maksud Baru Kerasa After Tastengah Ada Pedas-pedas Gitu Enak Enak Sambal Sambal Enak Tapi Tapi Kalau Pertama Kali Kita Makan Rasanya Aneh Setelah Kita Makan Sambil Habis Satu Ini Aku Sambil Habis Satu Ini Kalau Kita Makan Enak Ya Kalau Saya Pertama Kali Itu Kalau Kita Kres 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 Baru Kres Kres Smoky Bakaran Korea Terus Sambil Ada Manis Manis Dari Barbequenya Kerasa Tapi Tidak Strong Terus Sambil Yang Terakhir Terasa Ada Pedis Pedis Bisa Unik Gini Kalau Aku Bilang Hampir Mirip Dengan Yang Rasa Abon Cuman Ini Manis Manis Badal Manis Barbequenya Terus Ada Aroma Aroma Koreanya Maksudnya Kebakaran Korea Korea Gitu Terus Lagi After Teas Ada Pedis Pedis Oke Langsung Kesimpulannya Untuk Harganya Aku Bilang Harganya Dulu Ini Rp8.700 Kalian Bisa Kalian Cari Di Super Terdekat Terdekat Terus Untuk Porsinya Porsinya Malkis Malkis Padamunya Modelannya Itu Model yang Rangkap Kawan Kayak Malkis Coklat Itu Jadi Dua Malkis Dirangkap Itu Terus Tengah Tengah Itu Ada Saos Korean Barbequenya Nah Untuk Rasanya Pertama Kali Kita Makan Keras Aneh Rasa Pertama Kali Kita Makan Coba Makan Lagi Tambah Tambah Enak Enak Gitu Nah Enaknya Ini Kalo Kita Makan Keras Keras Kerasa Kerasa Keriup Terus Kerasa Kaya Aroma Smoky Smoky Atau Bakaran Bakaran Korea Terus Kerasa Manis Ada Manis Barbequenya Terus Aftertaste Ada Pedas Pedas Jadi Aku Kerasa Kerasa Pedas Tapi Kalo Kalian Mau Coba Ini Menurut Aku Enak Cuman Gak Semua Orang Pasti Suka Karena Rasanya Ini Unik Tapi Menurut Aku Kalo Kalian Penasaran Coba Kawan Kawan Like Aku Jujur Masih Enak Yang Rasa Original Jadi Gula Coklat Enak Ini Enak Tapi Unik Rasanya Ada Pedas Ini Gak Aneh Oke Sekian Review Ini Merupakan Review Pribadi Aku Apabila Ada Salah Kata Tosa Info Mohon Maaf Apabila Ada Salah Info Boleh Tulis Di Kolom Komentar Biar Aku Bisa Betul Di Deskripsi Video Aku Jangan Lupa Juga Dukung Aku Dengan Like Share Comment Dan Subscribe Untuk Channel Saya Oh Ya Kalo Kalian Ada Masukan Mau Review Tempat Makan Apa Nah Itu Bisa Kalian Tulis Di Kolom Komentar Ini Atau DM Ke Instagram Aku Pasti Aku Balas Dan Aku Masukkan Kedalam List Aku Oke Sekian Review Kali Ini Terima Kasih Terima Terima kasih telah menonton